Empat Ulama Besar Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa Sebelum Buali Songo Di Nusantara kita ketahui terdapat keberagaman di masyarakat di setiap masing-masing daerah sejak zaman dahulu. Dari keberagaman adat istiadat, bahasa, budaya, maupun agama. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat umumnya memeluk agama Hindu-Buddha dan agama kepercayaan para leluhur, termasuk juga di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, keberadaan agama Islam mulai kuat di Pulau Jawa. Kehadirannya sedikit demi sedikit menggerus eksistensi Hindu-Buddha yang telah hadir berabad-abad lamanya. Semua itu dikarenakan jasa para ulama yang berperan dalam berdakwa siar Islam kepada masyarakat Jawa khususnya. Kemunculan Wali Songo atau sembilan wali juga turut menguatkan proses islamisasi kala itu. Peran Wali Songo berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Pulau Jawa bahkan ke seantero Nusantara. Para ulama dan Wali Songo kala itu menjadi ujung tombak tak hanya dalam penyebaran agama Islam saja, namun juga menjadi penentu arah politik penyebaran wilayah kekuasaan, pola perdagangan, dan juga tata kelola pertanian. Sunan Gersik, Sunan Bonang, hingga Sunan Gunung Jati membangun daerah penyebarannya masing-masing. Mereka menjadi salah satu pembuka jalan pembentukan era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Namun sebelum masa Wali Songo, di Pulau Jawa sudah terlebih dahulu kedatangan para ulama besar yang menetap dan menyebarkan agama Islam ke masyarakat. Berikut para tokoh besar penyebar Islam sebelum Wali Songo yang berhasil dirangkum. 1. Seh Jumadil Kubro Seh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunannya kelak banyak memangku gelar Wali Songo atau sembilan wali. Dalam atlas Wali Songo disebutkan bahwa Seh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gersik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Seh Jumadil Kubro lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Seh Jumadil Kubro telahir dengan nama Seh Jamaluddin Al Hussein Al Akbar. Beranjak dewasa, Seh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kemudian Seh Jumadil Kubro melanjutkan pencarian ilmunya ke Mekah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar Mekah dan Madinah. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, Seh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikarunai tiga putra, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmara Kandi, dan Maulana Ishak. Selain dikenal sebagai pendakwa, Seh Jumadil Kubro juga seorang saudagar. Ketika sedang berada di Champa, dia berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Di sana Seh Jumadil Kubro menikahkan Ibrahim Asmara Kandi dengan putri Champa yaitu Dewi Chandrawulan. Perjalanan lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai di Aceh. Seh Jumadil Kubro didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di Nusantara. Seh Jumadil Kubro tiba di Jawa pada tahun 1399 Masehi, dia langsung dihadapi dengan situasi politik Kerajaan Majapahit. Ajaran Hindu-Buddha saat itu pun masih kuat di wilayah Jawa. Untuk beberapa waktu Seh Jumadil Kubro melakukan pengenalan ajaran Islam secara perlahan dan sembunyi-sembunyi. Ia mengalami berbagai kesulitan dalam upaya Islamisasi tersebut, mengingat pengaruh Majapahit yang sangat kuat. Meski begitu, banyak orang termasuk kalangan bangsawan yang akhirnya memilih memeluk Islam dan menjadi murid Seh Jumadil Kubro. Perlahan upaya Islamisasi di sekitar kekuasaan Majapahit semakin menguat. Banyak masyarakat yang meninggalkan ajaran Hindu-Buddha, sehingga pengikut Seh Jumadil Kubro semakin besar. Pada masa ini juga mulai bermunculan ulama-ulama lain yang melakukan dakwah ke seluruh penjuru Jawa. 2. Seh Kuro Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah Seh Kuro. Seh Kuro berasal dari Champa. Putra seorang ulama besar bernama Seh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam perjalanan dakwahnya ke Nusantara, Seh Kuro ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Champa. Seh Kuro sempat mengajarkan keislaman di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dari sanalah dia melanjutkan dakwahnya ke Pulau Jawa. Daerah pertama yang disinggahi oleh Seh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon. Kedatangannya itu disambut sah bandar Muarajati yaitu Kigedeng Tapa. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam setelah menerima ajaran dari Seh Kuro, termasuk Kigedeng Tapa sendiri. Seh Kuro tidak lama tinggal di Cirebon, halangan dari penguasa pada saat itu membuat dia terpaksa pergi dan melanjutkan dakwahnya di Kerawang. Di Kerawang inilah Seh Kuro membangun sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyiaran agama Islam. Diketahui, Seh Kuro memiliki suara yang merdu ketika membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu juga lah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mulai mau mengenal dan tertarik memperlajari agama Islam. Diketahui bahwa Kigedeng Tapa masuk Islam melalui dakwah Seh Kuro. Lalu Kigedeng Tapa pun menyuruh putrinya yaitu Nyai Subanglarang pergi ke Kerawang guna menuntut ilmu agama di bawah asuhan Seh Kuro. Disinilah Nyai Subanglarang memeluk Islam dan setelah Nyai Subanglarang diperistri oleh Prabu Siliwangi dan dikaruniai anak, lalu ia mulai mengajarkan pengetahuan Islam kepada anak-anaknya yaitu Raden Walangsungsan dan Nyai Lara Santang. Keduanya kemudian menjadi murid Seh Datu Khafi. 3. Seh Datu Khafi Seh Datu Khafi juga dikenal dengan nama Seh Nurjati atau Seh Idofi. Dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat khususnya di wilayah Cerebon dan sekitarnya. Beliau lahir di semenanjung Malaka sekitar abad ke-14. Seh Datu Khafi merupakan putra seorang ulama besar Malaka yakni Seh Datu Khahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah purwa kecaruan nagari, Seh Datu Khafi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Zainal Abidin. Seh Datu Khafi pernah menuntut ilmu di Mekah sekitar pertengahan abad ke-14. Dari Tanah Suci, beliau lalu melanjutkan pergi ke Bagdad untuk memperdalam keilmuannya. Banyak pemikir-pemikir muslim Persia yang turut mempengaruhi jalan dakwahnya ketika berada di Jawa. Di Bagdad ini juga Seh Datu Khafi menikah dengan Sharifah Halimah, adik dari penguasa Bagdad, Sharif Sulaiman. Keduanya dikaruniai empat orang anak yang kelak mengikuti jejak beliau untuk turut serta menyebarkan Islam di Jerebon. Setelah menikah, Seh Datu Khafi lalu diutus oleh Raja Bagdad untuk menyerangkan Islam ke wilayah Nusantara, yang ketika itu menjalin hubungan dagang dengan Persia. Setelah melalui perjalanan yang panjang, Seh Datu Khafi akhirnya sampai di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa. Seh Datu Khafi dan rombongan tiba di Pelabuhan Muarajati Cerebon pada tahun 1420 Masehi. Seh Datu Khafi langsung diterima baik oleh Juru Labuhan yaitu Ki Gedeng Tapa dan juga diberi tempat bermukim di giri Amparanjati. Di Amparanjati, Seh Datu Khafi giat berda'wah. Dia mengenalkan tentang agama Islam di sekitar masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Banyak orang dari berbagai daerah yang kemudian berdatangan untuk belajar tentang Islam. Namun jalan da'wahnya ini tidak selalu mulus. Seh Datu Khafi banyak mendapat tantangan terutama dari Kerajaan Galus sebagai penguasa Cerebon kala itu. Seh Datu Khafi diketahui menjadi guru bagi putra-putri Raja Sunda yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan juga Nyimah Selara Santang. Keduanya memilih memeluk Islam setelah memperdalam tentang ajaran tersebut di bawah asuhan Seh Datu Khafi. Raden Walang Sungsang yang bergelar Seh Duliman, lalu menirikan tempat da'wah lain di Caruban Larang, tempatnya berdiri ke Sultanan Cerebon. Walang Sungsang membantu Seh Datu Khafi dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan wilayah lainnya. 4. Seh Maulana Akbar Ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di Barat Pulau Jawa adalah Seh Maulana Akbar atau nama lainnya Seh Bayanullah. Adik Seh Datu Khafi ini banyak melakukan da'wah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Seh Maulana Akbar datang ke Jawa setelah Seh Datu Khafi membangun pusat da'wah di Amparan Jati Cerebon. Sama seperti kakaknya, Seh Maulana Akbar juga lahir di Malakas sekitar abad ke-14. Menurut cerita dalam naskah Pangeran Wangsakerta, dia menimpa ilmu di Mekah sejak usia remaja. Diketahui Seh Maulana Akbar lebih dahulu tinggal di Mekah ketimbang Seh Datu Khafi. Di sana dia mendirikan pondok dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar. Kedatangan Seh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Seh Datu Khafi yakni Walang Sungsang dan Rara Santang ke kediaman beliau di Mekah. Dari interaksi dan berbagai cerita yang disampaikan Walang Sungsang terkait situasi di Nusantara, Seh Maulana Akbar mulai memiliki keinginan untuk berdakwah ke Jawa mengikuti jejak kakaknya. Seh Maulana Akbar juga sempat pergi ke Persia, sehingga banyak orang yang mengira kalau Seh Maulana Akbar berasal dari Persia. Seh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450 Masehi. Dia sempat tinggal di Cirebon bersama Seh Datu Khafi, kemudian memutuskan membangun lingkungan dakwahnya sendiri di Kuningan. Seh Maulana Akbar mendirikan pondok di daerah Sidapurna Kuningan. Seh Maulana Akbar menikah dengan Nyiwan Dasari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Niskala di Kawali. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Putranya inilah yang nantinya menggantikan peran Seh Maulana Akbar dalam menyerahkan Islam di Kuningan setelah dirinya wafat. Demikianlah empat ulama besar penyebar agama Islam di Pulau Jawa sebelum era Wali Soko. Semoga jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara ini menjadi tauladan bagi kita semua.